Intro Sebagaimana yang diisahkan dalam Al-Quran Nabi Isa terlahir dari perut seorang perawan suci bernama Maryam Maryam merupakan anak perempuan dari lelaki pilihan Allah bernama Imran dari keturunan Bani Israel anak-anak Nabi Yaakob Dalam Al-Quran disebutkan keluarga Imran adalah salah satu keluarga yang dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan berupa nikmat kenabian Maryam menjalani hidupnya di bawah asuhan Nabi Zakaria yang berperan sebagai ayah angkatnya Suatu ketika Maryam tengah melakukan ulcah atau mengasingkan diri untuk fokus beribadah kepada Allah SWT Kemudian Allah mengutus Malaikat Jibril dalam bentuk manusia Nabi Jibril diperintahkan untuk meniupkan ruh Nabi Isa dalam rahim Maryam Betapa bingung dan terkejutnya Maryam kala itu Sakitnya persalinan dirasakan Maryam di hari kelahiran Nabi Isa Maryam kalut dan tak dapat membayangkan berbagai komentar yang akan diterimanya Benar saja, Maryam menjadi buah bibir masyarakat Banyak yang menuduhnya pezina karena hamil tanpa suami Seolah tahu apa yang dirasakan ibundanya Nabi Isa yang baru saja lahir itu tiba-tiba berbicara Atas perintah Allah, Nabi Isa menghibur Maryam hingga hatinya kembali tenang Pada akhirnya Maryam memutuskan untuk membawa anaknya pulang kembali ke tengah masyarakat Dia mengasuh Isa seorang diri hingga anaknya itu dewasa dan mendapatkan risalah kenabiannya Dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan bahwa Nabi Isa adalah salah satu hamba terbaik pilihannya Nabi Isa juga menjadi utusan Allah yang berkedudukan tinggi dan mulia di sisinya Salah besar apabila kaum Yahudi menyebutnya anak pezina Nabi Isa juga bukan pula anak Allah Melainkan kalifah yang ditugaskan sebagai petunjuk bagi umatnya Dalam Al-Quran, kisah Nabi Isa diceritakan dalam banyak ayat Di antaranya Surah Maryam ayat 16-36 Surah Rimron ayat 49-55 Dan Surah Al-Ma'idah ayat 110-118 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya